Rokphone adalah sebuah smartphone yang sedang naik dahun, terutama di kalangan para gamer. Karena memang smartphone ini benar-benar dioptimalkan untuk pengalaman bermain game. Oke, nah Rokphone ini merupakan satu dari sedikit smartphone yang memiliki tombol back di sebelah kiri. Oke, mungkin kamu tadinya adalah pengguna smartphone lain yang kemungkinan besar tombol backnya ada di sebelah kanan. Karena memang kebanyakan smartphone yang berhidup di Indonesia itu tombol backnya ada di sebelah kanan. Nah, mungkin kamu agak kikuk menggunakan smartphone dengan tombol back di sebelah kiri. Tak perlu khawatir karena posisinya bisa dipindah. Mula-mula masuklah ke settings. Yang bisa diaktifkan melalui tombol yang ada pada panel notifikasi. Di situ. Atau buka application drawer. Dan carilah launcher ke settings. Yang itu. Kemudian carilah display. Kemudian. Carilah sistem navigation. Pada opsi navigation bar, ketuk gambar ruda gigi. Nah, silakan dipilih layout mana yang lebih kamu sukai. Kalau ingin dipindah ke sebelah kanan, tentu pilih opsi yang bawah. Begitu opsi ini dipilih, langsung tombol back akan dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Perhatikan pada halaman sistem navigation tadi, ada juga gadget navigation. Itu adalah melakukan navigasi menggunakan gadget. Mari kita ketuk dan kita lihat seperti apa. Pada animasi yang ditampilkan di situ, terlihat demo cara menggunakan navigasi gadget. Tetapi saya sarankan, untuk raw phone, lebih baik tidak menggunakan navigasi gadget ini karena sangat berpotensi tumpang tindih dengan navigasi game. Padahal kan hampir dipastikan smartphone ini akan sering digunakan untuk bermain game. Jadi, saran saya sih lebih baik pakai navigation bar saja. Tetapi jika ingin menggunakan juga navigasi gesture, silakan ketuk gambar ruda gigi terlebih dahulu untuk melihat opsi apa saja yang tersedia. Nah, opsi yang tersedia ternyata adalah soal sensitivitas menggunakan gesture. Biarkan default saja. Nah, cara menggunakan gesture navigation adalah sebagai berikut. Untuk masuk ke home screen, tarik garis putih yang ada di bawah itu ke atas secara cepat. Untuk membuka recent apps, tarik garis putih yang ada di bawah itu ke atas, lalu tahan di tengah. Untuk melakukan back, silakan tarik dari sisi kiri atau kanan layar menuju ke arah dalam. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!